Informasi hitungan hisap telah dikonfirmasi dengan laporan sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 80 titik ruhiyat di 34 provinsi seluruh wilayah tanah air Indonesia. Dari 80 titik semua melaporkan tidak melihat hilal sebagaimana yang dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karenanya dengan dua hal tadi yaitu hisap posisi hilal masih di bawah ufuk dan lalu kemudian laporan huriyatul hilal tidak melihat hilal. Karenanya sidang isbat secara bulat menyatakan bahwa satu sawal tahun 1441 Hijriah jatuh pada hari Ahad atau Minggu tanggal 24 Mei 2020. Inilah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama.